Selamat menikmati Pialas Indonesia U17 bertemu Australia U17 dalam laga terakhir grup G kualifikasi Piala Asia U17 Perandingan ini cukup mengejutkan penggemar sepang bola karena berlangsung tanpa intensitas terutama di babak kedua Kedua tim terlihat bermain pasif mengindikasikan sikap tak niat untuk memenangkan laga Hal itu sempat menjadi pro dan kontra pasalnya permainan cari aman ini berlangsung di beberapa laga lain yang kedua tim tak mau ambil resiko Karena permainan yang terkesan kekurang sporting inilah FIFA mulai turun tangan dan minta FC untuk melakukan evaluasi Pasalnya federasi sepak bola Asia Raya itu memang berbeda kali melakukan kesalahan yang tak jarang merugikan tim yang bermain Jalannya Pertanian Laga yang berlangsung di standion Abdullah Al Khalifa Al-Saba ini pada awalnya menunjukkan tanda-tanda persayang ketat Kedua tim memainkan strategi menyerang dengan mencoba menominasi penguasaan bola Indonesia U17 yang sebelumnya tampil agresif dan berhasil menang telah melawan Kepulauan Mariana Utara dengan skor 10-0 Kali ini memperlihatkan permainan yang lebih hati-hati Di sisi lain Australia U17 tampak bertahan di sebagian besar waktu dan jarang melakukan serangan berarti Namun memasuki babak kedua, tensi permainan terasa semakin menurun Indonesia U17 yang diharapkan untuk mengambil inisiatif serangan lebih memilih bermain aman Sementara Australia juga tak tampak berusaha menominasi Al-Ali menciptakan peluang gol Kedua tim terlihat sering mengoper bola di area masing-masing tanpa intensi membangun serangan Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kedua tim sepakat untuk puas dengan hasil imbang Dan menjaga posisi aman mereka di kelas men Analisis strategi pasif Perubahan strategi yang cenderung pasif di babak kedua Menunjukkan sikap praktis kedua tim Dari sudut pandang taktis, hasil imbang menguntungkan Indonesia U17 dan Australia U17 untuk memastikan kelolosan mereka ke babak berikutnya Keduanya tampaknya memilih untuk menghindari resiko kartu atau cedera yang tak perlu Mengingat target utama mereka adalah melangkah ke fase berikutnya Dalam konteks kualifikasi, perdekatan Seperti ini sebenarnya bukan hal baru Banyak tim yang sudah guldi grup cenderung bermain aman Lebih menjaga kemugaran dan menghindari tekanan yang tak perlu Kedua demikian bagi penonton dan penggemar Strategi pasif ini mengurangi kualitas tontonan Apalagi setelah menyaksikan performa domina Indonesia sebelumnya saat menang besar Reaksi penggemar dan media Reaksi penggemar dan media yang menyayangkan gaya permainan Kedua tim di pertandingan ini Sebagian penonton menganggap pertandingan itu Antik limaks dan kehilangan daya tariknya Harapan penggemar yang ingin menyaksikan aksi imprensif berita muda Harus pupus karena permainan cenderung lamban dan terkesan asal baik Bahkan beberapa komentar di media sosial menunjukkan kekecewaan terhadap pilihan strategi pelatih Terutama pelatih Indonesia yang dianggap tak memberikan tekanan kepada Australia Di sisi lain, beberapa pengamat olahraga mencoba memahami pendekatan ini Sebagai langkah taktis agar kedua tim bisa lolos dengan persiapan fisik yang optimal ke babak selanjutnya Faktor penentu hasil pertandingan Berapa faktor yang pengaruhi hasil pertandingan adalah situasi kelas men dan kepentingan masing-masing tim Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil imbang untuk mengunci tiket lolos Dan kemungkinan besar inilah alasan utama dibalik minimalnya inisiatif serangan Pemain-pemain kunci dari kedua belah pihak pun bermain dengan sangat hati-hati Untuk menghindari kartu kuning atau cedera yang bisa merugikan tim di fase berikutnya Selain itu, cuaca dan kondisi fisik pemain terus menjadi pertimbangan Dengan pertandingan sebelumnya melawan Kepulauan Mariana Utara Indonesia tampil habis-habisan dengan tempo tinggi Dan hal ini bisa saja membuat tim sedikit kelelahan saat melawan Australia Faktor kondisi fisik yang terkuras seringkali membuat tim cenderung memilih bermain aman Dan lebih mengandalkan penguasaan bola tanpa intensitas serangan Implikasi untuk babak selanjutnya Pelaga yang cenderung datang main dan pulang Ini memang mengecewakan bagi sebagian besar penggemar Namun di sisi lain memiliki dampak positif bagi kelolosan tim Dengan hasil imbang ini, Indonesia U17 dan Australia U17 sama-sama berhak melancur ke babak berikutnya Di fase berikutnya, kedua tim diharapkan bisa tampil lebih optimal Bagi Indonesia, perandingan pasif ini seharusnya menjadi bahan evaluasi penting Ketika bertemu tim kuat di fase berikutnya Strategi bertahan tanpa inisiatif menyerang dapat menjadi berperang Pelatih dan tim perlu meningkatkan daya serang Dan mengembalikan ritme agresif yang diperlihatkan saat menghadapi kepelawan Mariana Utara Selain itu, kemampuan tepasi dengan situasi ketekanan tinggi juga perlu ditingkatkan Perandingan antara Indonesia U17 dan Australia U17 dikualifikasi Piala Asia U17 Menjadi perbincangan hangat karena berlangsung dengan intensitas yang rendah Agak memiliki konsep yang berbeda ya Bumi Kedua tim yang lebih fokus untuk lolosan parisiko cedera Atau hukuman kartu memiliki strategi pasif yang membuat laga terlihat tidak niat Meskipun hal ini secara taktik Seti maklumi, penggemar tentunya berharap melihat permainan yang lebih diramis dan menarik Buat kalian yang tau mau ketinggalan informasi yang menarik Seperti maklumat Indonesia jangan lupa Mid tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya See you, bye bye